Hai semuanya apa kabar, welcome back to my channel ya jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh aries ya, sun, moon, dan rising untuk pro day dari tanggal 13 Juli sampai dengan 19 Juli 2020 reading kali ini sifatnya umum ya guys jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kamu masing-masing oke sekarang kita mulai ya yang pertama ada kartu 5 pedang terus page of wands 3 cawan the high priestess the lovers 5 cawan the hangman dan 4 cawan oke terus temanya adalah kartu knight of swords terus kartu yang berada di paling bawah adalah kartu temperance oke beberapa dari kamu mungkin saat ini lagi berhubungan dengan jodoh sagittarius ya terus kartu temperance biasanya melambangkan moderasi dan keseimbangan jadi apapun yang kamu lakukan dalam minggu ini perlu untuk lebih seimbang, lebih tenang, dan bersabar ya karena segala sesuatu butuh proses dan waktu ya dengan kartu temperance beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin akan cukup pelan banget ya cukup bersabar, pelan, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan ataupun tindakan penting disini kalian akan mempertimbangkan semuanya secara detail dan mendalam pertimbangkan pro dan kontranya ya sebelum ingin mengambil sebuah keputusan dan tindakan yang penting ya baik itu dalam keputusan dalam asmara keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan dan sebagainya dalam minggu ini ya terus di bawahnya ada kartu 6 coin jadi artinya kartu 6 coin biasanya melambangkan proses memberi dan menerima ya jadi artinya dalam gini beberapa dari kamu siap untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan dari kamu baik itu keluarga, pasangan, seorang teman, dan sebagainya bisa juga justru sebaliknya ya sebenarnya energinya bisa bolak-balik bisa juga mungkin artinya kamu dalam gini akan mendapatkan sebuah dukungan dari seseorang yang paling dekat dengan kamu dan dukungan tersebut bisa kamu gunakan untuk bergerak maju ke depan untuk melangkah maju ke depan ya untuk membuat sebuah keputusan penting dan dengan kartu temperance silahkan kamu pertimbangkan semuanya secara detail dan mendalam jangan terburu-buru soalnya kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan perlu untuk lebih seimbang, lebih pelan, lebih bersabar ya ketika ingin mengambil sebuah keputusan yang baru oke terus di bawahnya ada kartu 2 tongkat jadi artinya beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin telah memandang jauh ke depan telah membuat sebuah rencana ataupun strategi yang baru disini kamu telah memikirkan sebuah rencana baru dalam hidup kamu masing-masing akhir-akhir ini misalnya mungkin lagi merencanakan untuk pindah kerja berencana untuk mencari pekerjaan yang baru membuka usaha yang baru memulai mendekati orang yang kamu sukai dan sebagainya jadi intinya ada sebuah rencana baru yang telah kamu pikirkan akhir-akhir ini terus di bawahnya ada kartu 8 cawan dengan kartu 8 cawan hampir sama akhir-akhir ini kalian telah fokus banget dengan masa depan lagi fokus untuk mencapai apa yang terbaik di masa yang akan datang disini kalian lagi fokus untuk meninggalkan masa lalu fokus dengan apa yang harus diraih dicapai di masa yang akan datang ini sudah kalian pikirkan akhir-akhir ini mudah-mudahan kalian semuanya bisa selalu berpikiran positif terus tema kamu dalam minggu ini adalah kartu Night of Swords jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin akan cukup cepat banget cepat dalam bertindak, cepat dalam mengambil keputusan disini ini akan kamu alami dalam minggu ini ya disini kondisi pikiran kamu cukup sangat cepat banget cepat dalam bereksi ya cepat dalam berpikir, cepat dalam mengambil keputusan biasanya agak sedikit terburu-buru dengan kartu ini jadi bagi kalian yang ingin mengambil sebuah tindakan ataupun keputusan yang penting silakan dilakukan dengan lebih pelan jangan terburu-buru soalnya kalau terburu-buru mungkin keputusan yang akan kamu ambil menjadi kurang tepat misalnya ketika kalian terburu-buru ingin pindah kerja terburu-buru ingin membuka usaha yang baru ya terburu-buru ingin mendekati orang yang kamu sukai kadang-kadang keputusan yang kamu ambil itu kurang begitu tepat lakukan perencanaan yang tepat dulu terlebih dahulu ya karena segala sesuatu butuh waktu dan perencanaan dengan kartu ini kalian disarankan banget untuk lebih pelan ya lakukan perencanaan yang lebih detail dan mendalam terhadap keputusan apapun yang ingin kamu ambil jangan lupa dengan kartu Timberance tadi perlu untuk lebih seimbang moderasi dan keseimbangan lakukan semuanya dengan pertimbangan yang detail dan mendalam ya dalam minggu ini oke terus disini kita mulai dengan kartu 5 pedang dan kartu page of ones dengan kartu 5 pedang beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin telah mengalami sebuah kesulitan kecil soalnya kartu ini melambangkan rintangan dan tantangan ada sebuah kesulitan kecil yang telah kalian alami akhir-akhir ini misalnya mungkin mengalami kesulitan kecil ketika bekerja ketika menjalankan sebuah usaha kesulitan dalam mendekati orang yang kamu sukai kesulitan ketika ingin berbicara dengan pasangan dan sebagainya intinya ada sebuah kesulitan kecil ya yang telah kamu alami akhir-akhir ini dan dengan kartu page of ones di sebelahnya mungkin ada sebuah kabar berita yang telah kamu yang akan kamu dengarkan disini sebuah kabar berita informasi baru yang akan kamu dapatkan ya misalnya mungkin mendapatkan informasi mengenai pekerjaan mengenai kondisi pekerjaan kondisi dalam keluarga kabar mengenai seorang teman dan sebagainya jadi intinya ada sebuah kabar berita yang akan kamu dengarkan dalam minggu ini dan kabar berita tersebut mungkin nantinya akan membuat kamu sedikit tertantang disini dengan kartu 5 pedang di sebelahnya disini kamu akan mengalami sebuah rintangan beberapa rintangan kecil sehubungan dengan informasi baru tersebut dan dengan kartu night of swords sebagai tema utama mungkin dikarenakan masalah tersebut nantinya kamu akan bergerak dengan cukup cepat dengan kartu ini cepat dalam bertindak cepat dalam bereaksi cepat dalam mengambil keputusan agak sedikit terburu-buru dengan kartu ini jadi bagi kamu yang akan mendengarkan sebuah kabar berita baru ya perlu untuk lebih tenang lebih bersabar lakukan perencanaan yang lebih detail dan mendalam intinya jangan terburu-buru ya terus di bawahnya ada kartu the lovers dan kartu 5 cawan beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan jodoh kemini disini ya terus bagian lain dengan kartu 5 cawan beberapa dari kamu mungkin lagi bersedih banget ya untuk minggu ini lagi merasa down banget perasaannya dikarenakan mungkin ada sebuah kekecewaan yang telah kamu alami akhir-akhir ini jadi dalam gini kalian masih bersedih masih merasa pesimis banget ya kurang percaya diri dengan kartu ini jadi apapun masalah yang kamu alami ya akhir-akhir ini perlu untuk lebih bersabar ya mudah-mudahan kamu bisa lebih tenang kembali dan dengan kartu the lovers di sebelahnya mungkin dalam gini juga kamu akan siap untuk mengambil sebuah keputusan yang baru dengan cara mempertimbangkan disini kamu akan mensortir beberapa pilihan yang tersedia sebelum hendak mengambil sebuah keputusan ya keputusan dalam asmara dalam pekerjaan dalam keuangan dan sebagainya ya dengan tujuan mungkin untuk mengurangi ataupun mengatasi rasa kesedihan tersebut ya rasa ketidakpercaya diri yang sedang kamu alami akhir-akhir ini dan mungkin kamu akan melakukannya dengan cukup terburu-buru ya dengan kartu ini dengan kartu Night of Swords sebagai tema utama jadi perlu untuk berhati-hati ya terus di sebelah sini ada kartu tiga cawan dan kartu The High Priestess beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan Jodhya Pisces ya terus selain itu kartu tiga cawan melambangkan seseorang yang paling dekat dengan kamu seperti keluarga pasangan dan teman-teman jadi artinya beberapa dari kamu dalam gini mungkin akan mendapatkan sebuah informasi dari mereka ya mungkin informasi tersebut sifatnya cukup rahasia dengan kartu The High Priestess di sebelahnya ya misalnya mungkin kamu akan mendapatkan sebuah informasi yang dirahasiakan selama ini dari mereka dari keluarga di rumah dari pasangan dan teman-teman bisa juga bagi yang lain mungkin disini kamu akan merahasiakan sesuatu hal soalnya kartu ini melambangkan sebuah rahasia merahasiakan sesuatu hal di hadapan orang yang paling dekat dengan kamu ini akan kamu lakukan dalam gini ya di hadapan keluarga di hadapan seorang teman pasangan dan sebagainya jadi perlu untuk berhati-hati ya bagi kamu yang sedang menyimpan sebuah rahasia penting ya terus di bawahnya ada kartu The Hangman dan kartu Empat Pedang dengan kartu Empat Pedang beberapa dari kamu dalam gini mungkin lagi butuh istirahat lagi butuh ketenangan ya disini kalian lagi ceritanya butuh istirahat banget mungkin dengan tujuan untuk menenangkan hati dan pikiran kamu ya lagi ingin ingin menjalani proses pemulihan misalnya ya bagi yang lain mungkin disini kalian lagi butuh ketenangan butuh waktu butuh waktu untuk berpikir sebelum mengambil sebuah keputusan penting jadi bagi kamu yang memang benar-benar ingin mengambil sebuah tindakan dan keputusan yang baru perlu untuk lebih pelan ya lakukan perencanaan gunakan waktu untuk berpikir dengan kartu ini ya soalnya dengan kartu ini kalian lagi butuh waktu banget waktu yang cukup lama sebelum mengambil sebuah keputusan penting ya dan dengan kartu The Hangman sebelahnya perlu untuk menggunakan disini perlu untuk menggunakan sudut pandang dan perspektif yang berbeda gunakan sudut pandang yang baru sebelum menarik sebuah kesimpulan disini kamu bisa melihat semuanya dengan lebih detail ya gunakan semua sudut pandang dan sisi baru sebelum mengambil sebuah keputusan penting kalau bisa tanyakan saja diskusikan saja dengan seseorang yang paling dekat dengan kamu seperti keluarga di rumah pasangan dan teman-teman sebelum ingin mengambil keputusan misalnya bagi kamu yang ingin mendekati seseorang yang kamu sukai ya perlu untuk menggunakan sudut pandang yang baru ya lakukan penelitian teliti dulu ya kira-kira karter seperti apa yang dia miliki ya keperibadian dia seperti apa ya intinya jangan terburu-buru ketika ingin bertindak dalam minggu ini ya soalnya dengan kartu Night of South sebagai tema utama minoritas dari kalian akan terburu-buru banget disini dalam minggu ini kalian akan cenderung tergesa-gesa dan terburu-buru ketika ingin melangkah maju ke depan ketika ingin mengambil keputusan penting jadi perlu untuk berhati-hati dan bersabar ya dan intinya jangan putus asa selalu berpikiran positif dalam minggu ini oke guys gitu aja ya terima kasih sudah menonton video ini jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe ya dan kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih